Intro Salah satu warga pemilik apartemen indah Puri Golf and Resort Wendy Nukrohawati akhirnya mengajukan gugatan terhadap pengelola apartemen ke pengadilan negeri Batam Kepulauan Riau gugatan ini merupakan yang pertama kalinya sampai ke pengadilan terkait permasalahan antara warga dengan pengelola apartemen yang berada di kawasan Sekupang Batam Menurut pengacara penggugat, Ahmad Hambali Huta Sulut, dasar dan alasan mengajukan gugatan terhadap pengelola apartemen karena sengaja tidak melakukan proses pengurusan pembecahan penetapan lahan hingga pada akhirnya masa berlaku uang wajib tahunan otoritas selama 30 tahun berakhir pada tanggal 7 September 2018 lalu Selain itu pihak manajemen diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan berusaha melakukan pengusiran kepada penghuni apartemen Kuasa hukum warga apartemen, salah seorang warga pemilik unit apartemen Indah Puri asal Australia, Gary Usoff mengatakan pengelola sengaja merusak bangunan, tidak melakukan perawatan lingkungan dan banyak hal lainnya yang sangat berdampak bagi keluarga mereka serta membahayakan bagi anak-anak yang sedang bermain Mereka telah berkali-kali mengedukan perlakuan ini kepada berbagai pihak hingga ke Presiden Republik Indonesia namun belum juga mendapatkan hasil yang diharapkan untuk melindungi hak-hak mereka selaku pemilik Pembuatan melawan hukum terkait hak keberdataan pemilik apartemen Mereka membeli dengan legalitas yang kuat, ada api notaris, kok tiba-tiba ada surat semasi mau diusir gitu Yang namanya rumah liar aja itu nggak segampang itu mengusir ya Alasannya mengusir apa Pak? Habis masa WTO 30 tahun, karena menurut saya juga itu WTO diduga sengaja memang nggak mereka bayarkan karena dari awal mereka tidak ada diduga tidak ada niat untuk melakukan pecah PL dan adanya Jim Pralinha, tanahnya kurang lebih kan 90 hektare yang untuk apartemen hanya 9 hektare, seharusnya mereka kalau berniat baik mereka harus pecah PL itu Sampai pagi ini, orang-orang tidak berharap dan banyak-orang sudah mempunyai apartemen mereka Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan